Halo, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel, semua pada sehat-sehat ya Di episode kali ini, Dapur Cantik akan menampilkan satu resep masakan tradisional Sederhana, cara membuatnya gampang, namun rasanya sangat enak Yaitu nasi goreng tempo dulu Kebayang sudah ya, rasanya pasti sangat enak Bagaimana cara membuatnya dan bahan apa saja yang diperlukan Ayo, mulai saja membuatnya, teman-teman, simak terus sampai selesainya nanti Untuk membuat nasi goreng tempo dulu, saya sudah sediakan nasi dari 750 gram beras Perbandingan antara beras dan air, 1 dibanding 1 Jadi, 750 gram beras, airnya 750 ml Jadinya nasi, teksturnya sangat bagus, sangat cocok untuk dijadikan nasi goreng Tidak terlalu lembek maupun tidak terlalu keras Jadi, untuk membuat nasi goreng tempo dulu ini, bumbunya benar-benar simpel ya, teman-teman semua Hanya 3 macam saja Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah maupun hijau Untuk cabai, selera teman-teman semua ya, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi Kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi Langsung saya tambahkan garam Gula pasir Kaldu jamur Bumbunya saya ulek saja ya, teman-teman semua Dan uleknya pun tidak terlalu halus ya Jadi, kasar-kasar saja Dan membuat nasi gorengnya itu nanti akan lebih sedap Cukup seperti ini ya, teman-teman semua Kasar-kasar saja Tidak terlalu halus ya Jadi, teksturnya dari bawang merah, bawang putih, cabai masih kelihatan Sekarang saya mulai buat nasi goreng tempo dulu Minyaknya sudah panas Saya masukkan dulu bumbu yang sudah di ulek kasar tadi Ditumis-tumis, diaduk-aduk seperti ini Sampai setengah matang Mengapa saya buat setengah matang saja? Karena, supaya kalau masuk nasi Bumbunya tidak kering ya, teman-teman semua Jadi, cukup setengah matang Kemudian nasinya dimasukkan Jadi, untuk membuat nasi goreng tempo dulu ini Sungguh-sungguh simple ya, teman-teman semua Bumbunya hanya berapa macam saja Kemudian juga cara membuatnya gampang Kalau teman-teman semua mau dimodifikasi Atau ditambah isian yang lain Juga boleh ya, teman-teman Mau ditambah sosis atau tambah apapun Ayam juga boleh-boleh saja Ini saya akan masukkan nasinya Karena ini sudah cukup Sudah setengah matang ya Sudah cukup, saya masukkan nasinya Masukkan semuanya Diaduk-aduk sampai merata ya, teman-teman semua Bumbu dan nasinya ini harus sampai merata Sambil sedikit ditekan seperti ini Supaya tidak menggumpal nasinya Untuk itu, tadi waktu memasak nasinya Kan sudah benar-benar pas ya Takaran antara beras dan airnya Sehingga teksturnya itu sangat pas Untuk membuat nasi goreng Bisa dilihat ya, teksturnya seperti ini Jangan lupa dicecep rasa ya, teman-teman semua Ini benar-benar simpel ya Cara membuatnya gampang Rasanya sangat enak Ini saya sudah cicip dan rasanya sudah pas Sudah enak banget ini Nasi goreng tempo dulu Rasanya enak Nasi goreng tempo dulu Sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati Ini rasanya enak banget ya teman-teman semuanya Bisa dijadikan untuk sarapan pagi Makan malam, kapanpun dibutuhkan Bisa Dan tidak memakan waktu yang lama Bagi teman-teman yang tidak punya banyak waktu di dapur Ini membuatnya sangat cepat Sangat simpel Sangat gampang Dan rasanya enak Semoga nasi goreng tempo dulu ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Jangan lupa share buat teman-teman yang lain Like dan komennya pasti saya tunggu Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel Daaaah Sampai jumpa lagi di menu-menu belah Intro Terima kasih.